Intro Beredar video di media sosial yang memperlihatkan aksi pemalakan gerombolan preman terhadap pengendaraan mobil di Babelan, Bekasi, Jawa Barat. Tadi saka, korban pemalakan adalah anggota pasukan Katak, Teddy Akatan Laut. Begitu tahu salah sesarat, para preman tersebut pun langsung mencium tangan dan meminta maaf. Beginilah detik-detik saat para preman menghentikan kendaraan ronda 4 milik anggota pasukan Katak, Teddy AL. Korban yang kala itu menggunakan pakaian dinas diketahui berkendara bersama teman dan keluarganya menggunakan mobil pribadi. Para preman tersebut mulanya tak sadar bahwa korban adalah anggota TNI dan tetap melakukan aksinya. Pelaku meminta uang sebesar 10 ribu rupiah dengan dalih agar kendaraan tersebut bisa lewat wilayah itu. Latara tak terima, korban dan temannya kemudian turun dari mobil. Para preman tersebut pun langsung meminta maaf seraya mencium tangan anggota Teddy AL itu. Dilansir oleh Kopas TV, pelaku yang berjumlah 4 orang itu diduga mabuk saat melakukan aksi pungutan liar atau pungli. Mereka menyasar kendaraan yang melintas di wilayah kampung Buni Bakti. Setelah viral di media sosial, 4 preman kampung tersebut langsung ditangkap oleh Polsek Babelan untuk dimintai keterangan. Para pelaku kemudian menyampaikan permintaan maaf terbuka kepada korban dan TNI. Kasus ini tak dilanjutkan ke jalur hukum oleh pihak TNI dan pelaku pun dibebaskan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!